Selamat datang di Cantika Heboh Channel, dengan berbagai informasi berita politik, hiburan, dan mitos yang dikemas inti, tapi berisi, yang akan menghibur Anda jangan lupa subscribe, like, dan share. Pendidikan Sifah Haju VS Marsa Arwan, dua wanita yang dikaitkan dengan El Rumi. Ahmad Jalaluddin Rumi atau yang akrab di Sapa El Rumi tengah menjadi perbincangan, setelah dia tepergok jalan berdua dengan aktris muda Sifah Haju. Keduanya diisukan sedang menjalin hubungan asmara. Kabar terbaru, El Rumi dan Sifah Haju sedang liburan bersama di Bali. Momen tersebut dibagikan beberapa akun gosip di Instagram, salah satunya ad Rumi garis bawah gosip. El Rumi dan Sifah Haju tampak mendatangi restoran milik orang tua Mendiang Dali Wasing. Dalam unggahan akun tersebut tampak keduanya bertemu dengan Marsa Arwan. Sontak peristiwa tersebut menjadi perbincangan warganet. Dalam unggahan akun tersebut tampak keduanya bertemu dengan Marsa Arwan. Sontak peristiwa tersebut menjadi perbincangan warganet. Dalam unggahan akun tersebut tampak keduanya bertemu dengan Marsa Arwan. Sontak peristiwa tersebut menjadi perbincangan warganet. Marsa Arwan diketahui merupakan mantan El Rumi. Keduanya pernah menjalin asmara. Aktris kelahiran Jakarta pada tanggal 24 Oktober tahun 1996 disebut pernah menjalin hubungan dengan El Rumi. Keduanya pernah berpacaran selama 5 tahun, sebelum akhirnya putus pada 2019. Marsa Arwan kecil dan besar di Jakarta. Dia menempuh pendidikan SMP dan SMA di kota tersebut. Kemudian melanjutkan pendidikan sarjana di Universitas Bina Nusantara, BINUS mengambil jurusan manajemen bisnis. Saat ini, Marsa Arwan telah lulus. Pendidikan dan profil Sifah Haju. Profil Sifah Haju, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Juli tahun 2000. Dia sejak kecil sudah terjun di dunia entertainment. Kesibukan kariernya tersebut membuatnya memilih untuk homeschooling. Dia kerap keteteran karena jadwal yang padat. Tak ingin menyusahkan guru di sekolah, Sifah Haju homeschooling. Kariernya pun tetap berjalan lancar. Setelah itu, Sifah Haju melanjutkan pendidikan sarjana di Universitas Pelita Harapan, UPH. Dilihat dari data PD Dikti, Sifah Haju mengambil jurusan hubungan internasional, HAY, dan masuk di angkatan 2023. Dalam wawancara di kanal YouTube LTV Media yang diunggah Oktober tahun 2023 lalu, Sifah Haju mengaku ada gap 6 tahun sebelum masuk universitas. Sebenarnya tujuan aku gap year 6 tahun itu karena aku gak mau kuliah di Ganggu Gugat, dan aku gak mau kuliah online juga, pengen dapet teman dan lingkungan baru di luar dunia entertainment, katanya. Jadi bagaimana menurut Anda?